Pemirsa sana, banyak pahala yang diperoleh saat mengerjakan sholat sunnah rawatib, kobliyah, dan ba'diah sebelum dan sesudah sholat fardu. Namun, ada sebagian masyarakat yang memahami bahwa tidak ada sholat kobliyah maghrib atau sebelum maghrib. Alasannya tidak boleh sholat ketika matahari sedang terbenam. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan, sholatlah sebelum maghrib bagi siapa saja yang mau, hadis riwayat Bukhari. Apakah ini menandakan bahwa sholat kobliyah maghrib ini sebenarnya ada? Bagaimana sebenarnya status sunnahnya sholat kobliyah maghrib? Sholat kobliyah dan ba'diah itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan sunnahnya sunnah mu'akadah dan ada yang sunnahnya gairu mu'akadah. Nah, sholat kobliyah sebelum maghrib ini masuknya bukan yang mu'akadah tapi yang gairu mu'akadah. Apa sih bedanya mu'akadah dengan gairu mu'akadah? Mu'akadah itu yang Rasulullah hampir-hampir tidak pernah meninggalkannya. Selalu beliau bekerjakan. Nah, dalam hal ini yang mu'akadah itu ada 10 rokaat atau bisa 12 rokaat tergantung madhabnya. Yang 10 rokaat itu adalah 2 rokaat sebelum zuhur atau 4 rokaat sebelum zuhur berarti 2 kali kemudian sesudah zuhur. Nah, asar tidak ada, maghrib isya itu sesudah dan sesudah sementara kalau subuh itu sebelum. Itu yang mu'akadah. Semuanya ada 10 rokaat atau 12 rokaat tergantung zuhurnya mau dihitung 2 atau dihitung 4. Tetapi sisanya yaitu sesudah sebelum asar, kemudian sebelum maghrib, kemudian sebelum isya. Nah, ini adalah yang termasuk gairu mu'akadah. Kenapa dibilang gairu mu'akadah? Karena kadang-kadang Nabi mengerjakannya. Sebagaimana ada perintahnya, sholatlah kamu sebelum maghrib, sholatlah kamu sebelum maghrib. Tapi kadang-kadang Nabi tidak melakukannya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhorin al-Muslim yang diriwayatkan oleh Anas radiyallahu'an. Dimana Rasulullah s.a.w. itu tidak melakukan sholat kobliyah maghrib. Tetapi para sahabat melakukannya dan beliau tidak melarangnya atau tidak memerintahkannya. Artinya kadang-kadang Nabi melakukannya, kadang-kadang Nabi tidak melakukannya. Jadi kalau kadang-kadang Nabi melakukan, kadang-kadang tidak melakukan, para ulama mengelompokannya ke dalam kelompok sunnah gairu mu'akadah. Artinya tidak terlalu dianjurkan sekali, tetapi bukan berarti terlarang. Sebagaimana misalnya sholat pada saat matahari sedang terbenam. Nah, kalau itu memang dilarang. Sholat pada saat sesudah sholat subuh misalnya. Nah, ada lima waktu sholat yang terlarang. Yaitu pada saat sesudah kita selesai sholat subuh, pada saat matahari sedang proses terbit, pada saat matahari sedang tepat berada di atas kepala, sesudah sholat asar, dan pada saat matahari sedang terbenam. Nah, kaitannya dengan kobliyah maghrib, sebenarnya waktunya bukan pada saat matahari sedang terbenam. Karena matahari itu kalau lagi proses terbenam, proses terbenamnya itu hanya beberapa menit saja sebenarnya, 2-3 menit begitu. Nah, itulah menandakan sudah masuk waktu maghrib, lalu dikumandangkanlah azan. Nah, kira-kira berapa 5 menit lah azan itu, berarti proses terbenamnya matahari itu sudah selesai. Larangan untuk sholat pada saat matahari sedang terbenam itu sudah selesai. Nah, yang ada sekarang adalah sholat kobliyah maghrib. Yang hukumnya memang bukan sunnah mu'akadah, sunnah gairu mu'akadah, kadang-kadang Nabi kerjakan karena tidak. Maka kita boleh melakukannya untuk mengerjakan sholat kobliyah maghrib sebelum qamat, sebelum kita sholat berjamaah maghrib itu sendiri. Selain itu juga ada hadis Nabi yang tegas menyebutkan, Baina kulli adhanaini sholatun. Ada sholat sunnah di antara 2 azan, yaitu antara azan yang pertama dan azan kedua yaitu yuqamah. Nah, artinya kalau lah misalnya kita ingin melakukan sholat kobliyah maghrib, bukannya terlarang. Itu disunnahkan, itu masyru' tetapi memang derajatnya tidak sama dengan ba'diyah maghrib. Karena kalau ba'diyah maghrib, hampir-hampir Nabi tidak pernah meninggalkannya. Sehingga sunnahnya dia adalah sunnah mu'akadah, sedangkan kobliyah maghrib sunnahnya gairu mu'akadah. Tapi dua-duanya tetap masyru' dan kalau kita kerjakan yang masyru' ini, yang disyariatkan ini, maka kita akan mendapatkan pahalanya sebagaimana yang sudah dijadikan oleh Rasulullah SAW.